Apa? Mendengar ini, para raja yang hadir terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa berita seperti itu akan datang dari mulut raja yang tak terkalahkan. Itu terlalu mengejutkan. Pemimpin Gu, apakah ini benar? Seorang raja memandang Gusilai dengan kaget, sedikit tidak bisa mempercayai telinganya. Itu benar, sudah dikonfirmasi. Wajah Gusilai sangat serius. Menurut kecepatan pesawat luar angkasa itu, ia seharusnya bisa mencapai alam langit setelah beberapa saat. Selama ini kita belum tahu apakah mereka musuh atau teman. Kenapa mereka datang? Sebuah pesawat luar angkasa. Banyak raja yang diam. Pada level mereka, sebagai pemimpin umat manusia, tentu saja mereka mengetahui banyak informasi yang tidak diketahui orang awam, termasuk keberadaan manusia di planet lain. Faktanya, bagi planet Yan Huang, alam langit sebenarnya adalah keberadaan alien. Hanya saja mereka sudah beroperasi di tempat ini selama ratusan tahun dan sudah menganggapnya sebagai wilayah mereka sendiri. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi, cepat atau lambat, mereka akan bersentuhan dengan alien, namun mereka tidak menyangka akan terjadi begitu cepat dan tidak terduga. Semakin mereka memahami alam semesta, semakin panik mereka. Planet seperti planet Yan Huang sebenarnya hanyalah planet tingkat rendah di alam semesta. Di mata peradaban maju, ia hanyalah penduduk asli, seekor semut yang dapat dimusnahkan dengan lambayan tangan. Bahkan jika raja tak terkalahkan tampaknya tak terkalahkan di alam langit, di mata para ahli alien, mereka mungkin tidak layak untuk disebutkan. Begitu mereka bertemu dengan mereka, itu akan menjadi bencana bagi manusia di planet Yan Huang. Dibandingkan dengan ancaman Gunung Wanyau, ancaman alien adalah yang paling mengerikan dan paling mustahil untuk dilawan. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak raja yang panik saat melihat ketiga raja yang tak terkalahkan itu. Saat ini, hanya ahli seperti ini yang bisa menjadi tulang punggung mereka. Apapun yang mereka miliki, hal itu tidak dapat memberi mereka keamanan yang cukup. Semuanya, jangan terlalu khawatir. Gusilai berkata dengan suara yang dalam, Pertama-tama, hanya ada satu pesawat ruang angkasa seperti itu. Pesawat itu tidak datang secara berkelompok. Saya kira itu bukan untuk menyerang alam langit. Dalam hal ini, kita belum tentu memiliki senjata konflik dengan alien. Kedua, alam langit memiliki penindasan unik terhadap aturan langit dan bumi. Penggarap yang lebih tinggi dari alam kekuatan ilahi tidak bisa ada di sini, jadi kita tidak perlu khawatir tentang kekuatan pihak lain. Selama pihak lain tidak memiliki cukup orang, kita bisa menggunakan taktik jumlah untuk menekan mereka. Sky Realm adalah benua yang ada di alam semesta. Peraturan langit dan bumi sangat unik. Tampaknya tidak terbentuk secara alami, tetapi diciptakan oleh kekuatan yang besar. Awalnya, penindasan terhadap alam kekuatan ilahi tidak begitu serius. Tampaknya setelah perang tragis di zaman kuno, kekuatan dunia terpicu, dan penindasan terhadap kekuatan makhluk menjadi lebih parah. Sekarang, para penggarap yang lebih tinggi dari alam tidak dapat bertahan hidup di langit. Tapi dunia, alam kekuatan ilahi, tidak bisa. Dunia. Karena para penggarap alam ilahi tidak dapat menerobos ke alam pemurnian harta karun di alam cloud, para penggarap alam ilahi telah menjadi eksistensi terkuat di alam cloud sejak zaman kuno. Ini tidak adil bagi makhluk yang hidup di alam cloud. Jika mereka tidak bisa meninggalkan alam cloud, mereka tidak akan bisa memasuki alam budidaya yang lebih tinggi. Namun, jika dipikir-pikir dari sudut pandang lain, mungkin ini juga merupakan sebuah keberuntungan besar. Tidak peduli seberapa kuat orang luar, mereka tidak akan mampu menyapu makhluk-makhluk di alam cloud dan memiliki kekuatan untuk melawan alien. Mundur 10 ribu langkah, bahkan jika kita tidak bisa menahan invasi alien, kita bisa menyerahkan alam langit dan kembali ke Yan Huang Star. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Gu Silai mengatakan bahwa dia telah melakukan serangkaian persiapan. Itu adalah rencana yang sangat mudah. Berhasil atau tidaknya tergantung nasib. Pemimpin Gu, apa yang perlu kami lakukan? Para raja memandang Gu Silai dengan ekspresi serius. Satukan semua teman-teman. Jika alien benar-benar menyerang alam langit, ini bukan hanya masalah kita manusia. Ini akan menjadi masalah gunung monster segudang dan ras yang tak terhitung jumlahnya di laut tak berujung. Mata Gu Silai dingin. Begitu alien datang, mereka tidak bisa menghindarinya. Kita harus membiarkan mereka ikut berperang. Dia membutuhkan banyak raja untuk secara pribadi pergi ke alam cloud dan bertindak sebagai pelobi untuk menyatukan ras yang tak terhitung jumlahnya. Jangan khawatir. Serahkan pada kami. Sekelompok raja semuanya mengangguk. Mereka tahu bahwa manusia saja tidak akan mampu melawan bencana besar ini, sehingga mereka harus menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan. Setiap orang. Gu Silai memandangi mereka. Di era kehancuran besar, manusia lemah. Di hadapan monster tirani, mereka tidak bisa melawan. Mereka hampir musnah. Di era itu, penduduk planet Yan Huang tidak musnah. Kali ini, kita tidak akan musnah. Jika alien berani melewati batas, kami tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, menyebabkan orang ketakutan. Iya. Raja manusia mengepalkan tangan mereka. Selama seribu tahun, mereka menghadapi berbagai macam badai. Mereka telah menghadapi krisis terbesar dan selamat. Kali ini tidak terkecuali. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menggigit sepotong daging musuh. Keesokan harinya, Siaping dan yang lainnya datang ke bagian terdalam pangkalan Yan Huang di bawah bimbingan Marshal. Salah satu pintu masuk ke jalan Raja Iblis berada di pangkalan. Ini adalah salah satu pintu masuk menuju jalan Raja Iblis. Kata Marshal sambil menunjuk ke sebuah lubang gelap di depan mereka. Itu sangat dalam, seperti lubang hitam. Ada pusaran air yang berputar di dalamnya, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Banyak Grandmaster yang gugup. Bagaimanapun, ini adalah jalan percobaan dengan 9 dari 10 peluang untuk bertahan hidup. Jika mereka tidak dapat mencapai alam Raja, mereka akan mati di dalam. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Marshal berkata dengan suara rendah, kami hanya tahu sedikit tentang persidangan ini. Kami tidak tahu tentang apa persidangan ini. Kami bahkan tidak tahu bagaimana cara keluar setelah masuk. Ini adalah jalan dengan 9 dari 10 peluang untuk bertahan hidup. Kalau ada yang mau menyerah, kamu bisa memutuskannya sekarang. Ini bukan keputusan yang dipaksakan. Sekali kamu masuk, kamu tidak akan pernah bisa keluar lagi. Saya harap semua orang berhati-hati. Dia mengatakan risikonya di sini. Jangan khawatir, kami sudah mengetahui hal ini. Tidak perlu membuang-buang nafas. Mereka yang bisa mencapai level Grandmaster sudah lama mengesampingkan hidup dan mati. Tidak bisa menjadi Raja, kamu lebih baik mati. Salah satu Grandmaster tua berkata dengan tegas. Bagi para lelaki tua yang terjebak di puncak alam Grandmaster tingkat 9, jika mereka tidak menjadi Raja, mereka akan mati. Umur mereka akan habis, dan tidak ada lagi harapan. Yah, karena kalian semua tahu, aku tidak akan membuang waktu lagi. Masuklah. Marsikal itu melambaikan tangannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Kelompok Grandmaster tidak ragu-ragu dan masuk satu per satu. 942 Ledakan Begitu mereka melangkah ke pusaran hitam, para Grandmaster merasakan dunia berputar. Detik berikutnya, mereka muncul di ruang lain dan menginjak tanah. Hah, di mana kita? Para Grandmaster melihat sekeliling dan menemukan diri mereka berada di hutan purba. Lingkungan sekitar subur dan subur, burung berkicau dan bunga harum. Sungguh energi spiritual yang kuat dari langit dan bumi. Seorang Grandmaster tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia merasa ruang aneh ini sepertinya dipenuhi dengan energi spiritual yang bahkan lebih padat daripada alam cloud. Itu setara dengan tanah suci untuk bercocok tanam. Karena itu, pepohonan di hutan purba ini sangat tinggi. Tingginya setidaknya puluhan meter, dan bahkan rumput liar pun setinggi dua meter. Saat orang masuk, mereka langsung tenggelam oleh rumput liar. Mereka tidak terlihat sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Pusaran hitam telah menghilang. Bagaimana kita kembali? Seseorang dengan cepat menemukan ada pusaran hitam dengan diameter dua hingga tiga meter di tanah. Setelah mereka melewatinya, ia menghilang dalam beberapa detik. Tidak ada jalan kembali. Banyak Grandmaster memiliki ekspresi jelek. Meskipun mereka telah diperingatkan oleh Panglima Militer bahwa tidak ada jalan kembali, mereka baru menyadari betapa seriusnya masalah ini ketika mereka tiba di tempat persidangan ini. Jangan khawatir. Karena ini adalah ruang percobaan klan Iblis, ini bukanlah ruang di mana kematian pasti. Pasti ada jalan kembali. Kita hanya perlu mencarinya dengan hati-hati. Benar. Jika ada jalan masuk, tentu akan ada jalan kembali. Konon ini ruang uji coba, tapi apa isi uji coba ini? Memang benar, jika kita tidak tahu, kita tidak bisa bertindak. Kita sama sekali tidak tahu bagaimana cara maju ke alam raja. Kami bukan satu-satunya di ruang uji coba ini. Ada juga Grandmaster klan Iblis. Jika kami bisa menemukannya, kami mungkin bisa bertanya kepada mereka. Banyak Grandmaster adalah orang-orang yang berpengalaman dan berpandangan jauh ke depan. Mereka memiliki berbagai cara untuk menghadapi segala macam situasi yang tidak terduga. Meski tidak tahu apa-apa, mereka segera menemukan terobosan. Selama mereka dapat menemukan para jenius dari klan Iblis yang juga berpartisipasi dalam uji coba, mereka pasti akan menemukan cara untuk mengetahui rahasia ruang uji coba ini. Siaping tidak mengatakan apapun. Dia hanya memperhatikan dengan tenang. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Saat ini, getaran aneh datang dari dalam hutan. Segera, pohon Iblis hitam itu berlari berkelompok. Mereka benar-benar hitam, dan tubuh mereka dipenuhi aura hitam yang aneh. Mereka sepertinya merusak tanaman hijau di sekitarnya dan melahap segalanya. Kaki mereka terdiri dari akar yang tak terhitung jumlahnya, berjumlah ratusan. Saat mereka berlari, mereka seperti tank super, menghancurkan segala sesuatu di depan mereka. Batu-batu besar dan pepohonan langsung hancur berkeping-keping. Di batang pohon, ada dua mata hitam pekat, serta mulut penuh gigi tajam. Giginya seperti gergaji, dan bahkan lebih ganas dari gigi hiu. Hem, makhluk macam apa ini? Mengapa berbeda dari yang sebelumnya? Dua tangan, dua kaki, tanpa ekor, sayap, dan sisik. Kenapa terlihat seperti manusia legendaris? Cek-cek, jadi bagaimana jika kamu manusia? Siapapun yang berani menyusup ke ruang ini akan mati. Tidak ada pengecualian. Serang, bunuh mereka semua. Jangan biarkan ada yang hidup. Aku penasaran seperti apa rasanya daging dan darah manusia legendaris itu. Rasanya pasti luar biasa. Pohon iblis hitam ini dengan cepat menemukan keberadaan siaping dan yang lainnya. Meski sedikit terkejut, mereka bereaksi cepat. Aura pembunuh mereka melonjak, dan mereka menyerbu seperti tentara yang menyerang, memancarkan niat membunuh yang kuat. Bagi mereka, makhluk hidup apapun yang menyusup ke ruang ini adalah penyerbu, dan mereka harus mati. Pohon iblis. Ada pohon iblis di tempat ini. Apakah mereka monster dari gunung seribu setan? Tidak, mereka benar-benar berbeda. Pohon iblis hitam ini mengandung aura jahat dan gelap. Itu hanyalah kumpulan pembunuhan. Meskipun gunung seribu iblis juga penuh dengan monster, mereka tetap rasional dan tubuh mereka tidak akan dikelilingi oleh aura yang begitu gelap dan berdarah. Apakah mereka makhluk dari luar angkasa ini? Aku tidak tahu. Bagaimanapun, mereka adalah musuh, bukan teman. Bunuh pohon-pohon iblis ini. Melihat iblis pohon hitam menyerang mereka, para Grandmaster manusia tidak menahan diri. Semuanya adalah veteran yang telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja mereka tidak akan panik karena masalah sekecil itu. Bang, bang, bang. Dalam sekejap, pohon iblis hitam ini bergegas mendekat. Ratusan akarnya mencuat seperti tombak, mengoyak udara dan bersiul, menutupi suatu area. Mati. Seorang Grandmaster pedang segera mengeluarkan pedang berharga dan menebasnya. Dengan keras, percikan api beterbangan ke segala arah. Itu adalah serangan yang kuat, tapi dia sangat terkejut, karena pedang ini bahkan tidak bisa menembus akar pohon iblis hitam. Saat pedang menebas akarnya, rasanya seperti menebas baja, menyebabkan tangannya mati rasa. Manusia yang lemah. Pohon iblis hitam tersenyum jahat. Dengan suara puci, lusinan akar langsung menembus tubuh Grandmaster pedang dao. Uluhan lubang berdarah muncul di tubuhnya dengan suara deru. Tapi yang membuat tuan manusia di sekitarnya semakin ketakutan adalah bahwa akar yang menembus tubuh tuan pedang ini benar-benar menghasilkan kekuatan melahap yang kuat. Setelah beberapa napas, tubuh master pedang berubah menjadi mayat yang layu, seolah-olah dia adalah mumi berusia seribu tahun. Dan pohon iblis hitam itu meledak dengan cahaya berdarah, seperti matahari berdarah, sangat menyelaukan. Itu sebenarnya mengungkapkan ekspresi kepuasan. Manusia, lumayan, makanannya enak. Setelah melahap tuan manusia, kekuatan dan aura pohon iblis hitam meningkat pesat. Melihat ini, pohon iblis lainnya menjadi bersemangat. Manusia legendaris memang makanan kelas atas. Melahap seseorang dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Ini semua ramuan spiritual, tangkap hidup-hidup, bunuh, dan sempurnakan. Mata banyak pohon iblis hitam bersinar dengan cahaya berdarah, dan mereka melolong, menyebar bermil-mil. Seolah mendengar lolongan ini, pohon iblis yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman hutan mulai bergetar. Tanah berguncang seolah sedang terjadi gempa super berkekuatan 7 atau 8 magnitudo. Tuan manusia yang hadir segera mengetahui bahwa pohon iblis hitam ini sedang mengumpulkan teman. Hanya pohon iblis hitam ini saja yang bisa menimbulkan masalah besar. Jika jumlahnya terus bertambah, mereka pasti akan mati. Mereka tidak menyangka akan menghadapi krisis seperti itu begitu mereka memasuki ruang uji coba ini. Pergi ke neraka. Pohon iblis hitam menggeram. Ia benar-benar menatap siaping, yang berada di depannya. Menurut persepsinya, manusia ini adalah yang paling lemah di antara kelompoknya. Seperti kata pepatah, mencubit buah kesemak berarti mencubit yang lunak. Pohon iblis hitam ini juga sama. Mereka ingin membunuh manusia yang lemah pada serangan pertama, dan kemudian perlahan-lahan mengepung manusia yang lebih kuat. Kamu mendekati kematian. 943 Siaping segera bergerak. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan kepada iblis pohon hitam yang mencoba membunuhnya. Teknik seni bela diri tingkat raja unggul, telapak tangan tanpa genggam. Dia menyerang dengan telapak tangannya tanpa suara. Bahkan udaranya tidak berfluktuasi sama sekali. Setan pohon hitam tidak merasakan bahaya apapun. Ia masih memperlakukan siaping sebagai kesemak lembut yang bisa dihancurkan sesuka hati. Namun, di detik berikutnya, telapak tangan itu mendarat di pohon iblis hitam dan kekuatan mengerikan meledak. Dong! Bola mata iblis pohon hitam hampir keluar dari rongganya. Kekuatan destruktif yang mengerikan bergetar hebat di tubuhnya. Bahkan serangan habis-habisan dari Master Pedang Dau tidak dapat mematahkan akarnya. Sekarang, di bawah telapak tangan siaping, ia pecah sedikit demi sedikit, meledak menjadi serutan kayu yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Setan pohon hitam menjerit nyaring. Seluruh tubuhnya terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar cairan hitam disemprotkan ke tanah. Dengan suara mendesis, cairan hitam itu merusak tanah, mengubah semua rumput liar yang tumbuh di tanah menjadi ketiadaan. Sialan! Manusia ini berani membunuh bangsaku. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Saya ingin memakannya dan menelan dagingnya. Sebelumnya, di menpohon hitam ini dengan mudah membunuh Grandmaster manusia. Mereka mengira semua manusia sangat lemah, seperti domba yang hanya bisa dibunuh. Namun kini, mereka melihat seorang manusia dengan aura yang sangat lemah tiba-tiba menyerang dan langsung membunuh salah satu temannya. Mereka bahkan tidak mempunyai kekuatan untuk melawan. Seketika, mereka marah dan hampir kehilangan akal. Swash! 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 Dalam sekejap mata, tujuh atau delapan pohon iblis hitam menyerang, menutupi langit dan menutupi bumi. Dari timur, barat, selatan, utara, dan selatan, mereka mengepung siaping dengan erat, tidak memberi kesempatan pada siaping untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, setiap setan pohon hitam melambaikan ratusan akar yang menakutkan seperti sekelompok setan yang menari. Hanya satu pohon iblis hitam saja sudah sangat menakutkan. Sekarang setelah tujuh atau delapan pohon setan muncul, ancamannya meningkat secara eksponensial. Ribuan akar seperti tombak menyembul. Grandmaster manusia manapun mungkin tidak akan mampu menahannya dan pasti akan mati. Anak ini sudah selesai. Grandmaster manusia di sekitarnya merasa sangat disayangkan. Jenius terkenal ini akan mati setelah memasuki ruang percobaan. Sayang sekali. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa mengurus diri sendiri dan tidak bisa memberikan bantuan. Makna mendalam dari telapak Buddha yang tak tergoyahkan, penerangan cahaya Buddha. Saat ini, siaping tidak terpengaruh. Dia mengedarkan mantra abadi yang murni, menyebabkan energi bumi bergetar saat dia melepaskan teknik tinju kelas raja ke arah kelompok pohon iblis. Pukulan ini adalah teknik tinju dengan efek area. Dengan satu pukulan, ratusan dan ribuan cetakan kepalan tangan tampak muncul di kehampaan. Setiap jejak kepalan tangan mengandung energi api yang menakutkan, memancarkan cahaya yang menyala-nyala, seolah-olah seorang Buddha telah muncul, menaklukkan iblis dan iblis, menerangi dunia. Bang-bang-bang. Jejak kepalan tangan ini membombardir akar pohon iblis hitam. Setiap kali mereka bertabrakan, suara keras yang menakjubkan akan muncul. Itu seperti ledakan rudal, udara meledak dan menderu. Kekuatan tinju yang berapi api juga meledak, menyebar ke segala arah dan mendarat di tubuh pohon iblis hitam seperti tetesan air hujan. Nyala api ini seperti nyala api yang tidak bisa padam. Ketika mereka mendarat di pohon iblis hitam, mereka menggunakan aura hitam dan cairan hitam sebagai bahan bakar dan mulai membakar dengan ganas. Ah! Tiba-tiba, pohon iblis hitam mengeluarkan jeritan nyaring, seperti babi yang disembeli. Mereka belum pernah merasakan sakit yang begitu parah sebelumnya. Ini adalah pembakaran dari lubuk jiwa mereka. Bagi pohon-pohon iblis hitam ini, nyala api mengerikan yang dibentuk oleh esensi matahari di tubuh siaping hanyalah musuh alami mereka, yang sepenuhnya menekan mereka. Bahkan sedikit saja akan menimbulkan kerugian besar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pohon iblis hitam yang awalnya arogan dan sangat ganas dibakar menjadi arang hitam. Beberapa bagian bahkan menjadi abu. Melihat ini, semua pohon iblis hitam yang hadir menjadi gila. Jika saja beberapa teman mereka meninggal, mereka tidak akan segila itu. Namun kini, mereka dibunuh tanpa perlawanan apapun. Seluruh tubuh mereka terbakar menjadi abu, tidak mampu menahan sama sekali. Hal ini menyebabkan ketakutan yang tak ada habisnya muncul di hati mereka. Sial! Bagaimana manusia ini bisa menguasai energi api yang begitu menakutkan? Bunuh dia, segera bunuh dia. Ini musuh suku kayu hitam kita. Ini musuh alami kita. Banyak pohon iblis hitam berteriak dengan ganas. Awalnya, di ruang ini, pohon iblis hitam ini tidak memiliki musuh alami. Dengan kemampuan pemulihan yang sangat kuat dan kekuatan korosif dari cairan hitam, mereka seperti belalang, menyapu segalanya. Tidak peduli ras apa yang mereka temui, mereka akan mati dengan kejam atau dimusnahkan dengan mudah. Tapi sekarang, situasinya telah berubah total. Bertemu dengan manusia yang bisa mengendalikan api yang begitu mengerikan, dia telah membunuh suku kayu hitam seperti ayam. Hal ini membuat mereka sangat panik. Bagaikan sekawanan ayam yang menghadapi musuh alaminya, seekor musang, mereka hampir menjadi gila. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekarang, tidak hanya ada tujuh atau delapan pohon iblis hitam yang menyerang, tapi ada juga lusinan pohon iblis hitam. Seolah-olah mereka memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan siaping, dan mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Mereka bahkan meraung dan berteriak kepada rekannya, mengatakan bahwa meskipun mereka harus membayar mahal, mereka akan membunuh manusia ini. Musuh alami seperti ini seharusnya tidak ada di dunia ini. Teman kecil, jangan takut. Aku akan membantumu. Tiba-tiba, dua atau tiga Grandmaster manusia melompat keluar. Mereka semua tua dan kikuk, setidaknya berumur satu atau dua ratus tahun. Tubuh mereka memancarkan aura usia tua. Namun, tubuh mereka sangat kuat, seperti matahari bundar, mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Salah satunya adalah Grandmaster Singyi yang menguasai teknik tinju Singyi. Setiap pukulan dan tendangan bagaikan senjata pembunuh yang mengerikan, sangat ganas, meledak dengan kekuatan yang menakutkan seperti misil, dan udara meledak. Salah satunya adalah Grandmaster Tai Chi berjubah putih. Teknik tinjunya lembut dan keras, dan dia berdiri di tanah, tampak membentuk pusaran Tai Chi dengan tubuhnya sebagai pusatnya, mengendalikan aliran udara. Salah satunya adalah Grandmaster Tinju Militer. Dia tampak seperti seorang Grandmaster yang telah berusaha keras untuk keluar dari ketentaraan. Dia mahir dalam tinju militer dan teknik membunuh, dan setiap gerakan ditujukan untuk membunuh. Ketiga Grandmaster itu menyerang dan langsung menghancurkan tiga pohon iblis hitam. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, menyebabkan serangan pohon iblis hitam terhenti dan mengintimidasi musuh. Bagus. Siaping tidak mengharapkan tiga Grandmaster manusia untuk membantu pada saat kritis ini. Dia juga menyerang berulang kali, memanipulasi kekuatan api untuk membakar pohon iblis hitam sampai mati. Awalnya, dia berpikir bahwa dia dapat menggabungkan kekuatan banyak Grandmaster manusia untuk sepenuhnya membunuh kelompok pohon iblis ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa di detik berikutnya, Wu Kuan, Lu San, Ren Haudan, dan Grandmaster lainnya akan memimpin dan melarikan diri. Mereka memanfaatkan momen ketika mereka bertarung dengan pohon iblis hitam untuk segera melarikan diri. 944. Mereka melarikan diri. Siaping mengangkat alisnya. Meskipun dia sudah siap secara mental bahwa kelompok guru ini tidak akan bekerja sama, dia tidak berharap mereka memilih untuk melarikan diri bersama saat ini, meninggalkan mereka tanpa niat membantu sedikitpun. Kelompok bajingan ini. Ekspresi ketiga guru tua itu sangat jelek. Mereka langsung marah oleh kelompok guru manusia yang mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Meskipun mereka tahu bahwa beberapa dari mereka suka melihat orang lain mati, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan melarikan diri bahkan tanpa berani melawan. Keberanian semacam ini bahkan lebih kecil daripada seekor tikus. Bodoh sekali jika membantumu. Wu Kuan dan Lu San mencibir, sama sekali tidak peduli dengan kemarahan ketiga guru tua itu. Mereka dapat dengan jelas melihat situasi saat ini, di mana para guru manusia berada pada posisi yang sangat dirugikan. Ini karena ini adalah wilayah Iblis Pohon Hitam, dan ada aliran pasukan yang datang dari jauh. Bahkan jika mereka membunuh lusinan Iblis Pohon Hitam dalam waktu singkat, mereka akan terjebak dalam lumpur perang. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak master yang akan terbunuh atau terluka sebelum mereka dapat melarikan diri dengan nyawanya. Mereka datang ke ruang uji coba ini bukan untuk mati, tetapi untuk mencari peluang. Masing-masing dari mereka memiliki pemikirannya sendiri, dan tidak mungkin mereka mengorbankan nyawanya untuk orang lain. Oleh karena itu, ketika mereka melihat seseorang benar-benar menjerat kelompok Iblis Pohon Hitam ini, menciptakan peluang bagi mereka untuk melarikan diri, mereka tidak punya alasan untuk tinggal, dan masing-masing dari mereka menyelinap pergi. Siaping, ini adalah hukuman ilahi, hukuman ilahi. Mati saja dengan patuh di bawah pengepungan kelompok Iblis Pohon Hitam ini. Hati Ren Haudan dipenuhi dengan kegembiraan yang tiada taraf. Adapun Bajingan yang pernah mempermalukannya, dia tidak sabar untuk melihatnya menderita kesialan delapan kali seumur hidup. Oleh karena itu, melihat Siaping dikepung, dia pasti tidak akan membantu. Sebaliknya, dia akan mengutuk dengan keras, membiarkan Bajingan ini mati di bawah pengepungan Iblis Pohon Hitam yang tak terhitung jumlahnya. Hanya dalam waktu beberapa saat, kelompok Master Manusia menghilang sepenuhnya, hanya menyisakan Siaping dan tiga Master Tua untuk melawan kelompok Iblis Pohon Hitam ini sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kelompok manusia ini lolos? Abaikan orang-orang pengecut ini, bunuh manusia yang bisa mengendalikan api ini. Dia sebenarnya bisa mengendalikan api yang bisa membahayakan suku kayu hitam kita. Manusia ini memang pantas mati, kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Ya, manusia lain tidak penting, tapi manusia ini harus mati. Banyak Iblis Pohon Hitam yang penuh dengan niat membunuh. Mereka tidak peduli dengan manusia lain yang melarikan diri, tetapi secara khusus menargetkan Siaping. Semuanya menyerang dengan niat membunuh. Berengsek. Ketiga Grandmaster Tua segera merasakan tekanan agung dari puluhan Pohon Iblis Hitam. Setiap Pohon Iblis Hitam setidaknya memiliki kekuatan Mahaguru Langit Ketujuh atau lebih tinggi. Selain itu, musuhnya terlalu banyak. Dua tinju bukanlah tandingan empat tangan. Bang-bang-bang. Cabang-cabang pohon itu seperti anak panah tajam dan tombak panjang, menembus segalanya dan membombardir ketiga Grandmaster. Dalam sekejap, mereka terluka parah dan tidak bisa menahan batuk darah. Ini tidak akan berhasil. Ada terlalu banyak Pohon Iblis Hitam ini. Aku tidak bisa membunuh semuanya. Teman kecil sia, larilah. Dengan kami tiga tulang tua di sini, kamu seharusnya bisa mengulur waktu untuk beberapa waktu. Kamu masih muda, dan kamu memiliki kekuatan untuk menjadi raja yang tak terkalahkan. Kamu tidak boleh mati di sini. Ketiga Grandmaster tua itu dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka berdiri di depan siaping, mencoba memberinya waktu untuk melarikan diri. Tidak perlu, senior, saya bisa membunuh Pohon Iblis Hitam ini seperti membunuh babi dan anjing. Cahaya dingin melintas di mata siaping, dan niat membunuhnya melonjak. Dia meraih udara, dan pedang ilahi segera muncul di tangannya. Ini adalah senjata berharga yang diperoleh dari Medan Perang Iblis Surgawi, pedang ilahi naga menyala. Saat pedang berharga ini muncul, seekor naga berapi tampak bangkit dari kehampaan, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Itu seperti matahari, melintasi kehampaan. Dengan tubuh siaping sebagai pusatnya, aura api beberapa mil segera meletus, dan suhu di sekitarnya langsung naik ratusan atau bahkan ribuan derajat. Membunuh Siaping memegang Flaming Dragon Divine Sword dan mengoperasikan pura yang immortal enchantation. Flame ganky yang agung di tubuhnya seperti lautan, melonjak ke dalam Flaming Dragon Divine Sword. Dengan senjata api berharga seperti pedang ilahi naga berapi, ditambah dengan mantra abadi yang murni milik siaping, esensi matahari, dan energi api lainnya, kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Dengan tebasan pedang, ratusan naga api tiba-tiba muncul di udara, mengembun menjadi zat padat, meraung di kehampaan, dan menerkam ke arah pohon iblis hitam, mendidih dengan niat membunuh. Bang bang bang. Naga api ini menerkam pohon iblis hitam, membuka taringnya, dan menggigitnya. Dalam sekejap, dahan pohon iblis hitam itu tergigit hingga berkeping-keping, menimbulkan suara retakan. Api ini bahkan membakar dengan ganas di pohon iblis hitam, dan hanya dalam beberapa tarikan nafas, mereka berubah menjadi obor besar, apinya membumbung ke langit. Tidak tidak tidak. Pohon-pohon iblis hitam mengeluarkan jeritan melengking, berguling-guling di tanah, terus menerus meronta, mencoba menggunakan lumpur atau air untuk memadamkan api, tetapi tidak berhasil. Ini seperti nyala api yang menyala di atas minyak. Cara ini tidak hanya gagal memadamkan api, tetapi juga membuat kobaran api semakin membesar hingga merembes ke seluruh bagian tubuh mereka. Hal yang paling menakutkan adalah pohon-pohon iblis hitam ini terlalu padat, dan apinya menyala seperti kebakaran hutan, menyebar satu demi satu. Ini hanyalah pembantaian sepihak. Dari kejauhan tampak seperti terjadi kebakaran hutan. Ratusan pohon terbakar, dan orang-orang dalam jarak 100 mil dapat dengan jelas melihat api yang membumbung ke langit. Tanah pun ikut terbakar oleh api hingga berubah menjadi tumpukan arang hitam. Terlalu ganas. Dari mana dia mendapatkan senjata api berharga ini? Ini benar-benar menantang surga. Apakah semua anak muda saat ini begitu luar biasa? Ketiga Grandmaster tua semuanya tercengang. Sebelumnya, ketika mereka dikejar oleh ratusan pohon iblis hitam, mereka berada dalam situasi genting, dan hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mereka berencana mengorbankan diri untuk mengulur waktu agar Xia Ping dapat melarikan diri. Mereka merasakan kesedihan dan kemarahan karena menghadapi kematian dengan tenang, namun mereka tidak menyangka situasinya akan menjadi lebih buruk, dan tidak ada kebutuhan untuk melarikan diri sama sekali. Xia Ping, sendirian dengan pedangnya, seperti dewa api yang turun, membakar dunia. Pohon-pohon iblis hitam yang terlihat sangat ganas dan jahat ini dibunuh satu persatu, dibakar, dan diubah menjadi abu. Jumlah mereka yang besar malah menjadi kelemahan mereka, kelemahan yang paling fatal. Senior, lari cepat. Setelah membunuh sekelompok pohon iblis hitam, Xia Ping memanggil tiga Grandmaster tua, dan mereka segera melarikan diri. Itu karena gerakan ini telah menghabiskan hampir seluruh stelar energi miliknya. Di belakang mereka, masih banyak pohon iblis hitam yang menyerang. Jika mereka terus tinggal di tempat ini, mereka mungkin akan tenggelam dalam serangan pohon iblis hitam. Dia juga akan mati karena menghabiskan stelarkinya. 945. Dua jam kemudian, Xia Ping dan ketiga Grandmaster tua berlari dengan liar dan akhirnya berhasil menyingkirkan kejaran pohon iblis hitam. Mereka sampai di sebuah gua rahasia di dalam hutan, yang merupakan tempat istirahat sejenak. Dia juga mempelajari nama ketiga Grandmaster. Liu Qi, Grandmaster Singyi, Guo Chunyi, dan Li Yun, Grandmaster Tinju Militer. Mereka semua adalah monster tua yang telah hidup lebih dari 200 tahun. Namun, karena kualifikasi mereka yang terbatas, mereka terjebak di puncak alam kekuatan tertinggi dan belum berhasil menerobos. Oleh karena itu, mereka memasuki ruang uji coba ini untuk mencari peluang terobosan. Terima kasih atas bantuanmu. Aku berterima kasih. Xia Ping menangkupkan tangannya dan berkata. Guo Chunyi, Grandmaster Tai Chi, melambaikan tangannya dan berkata, ini bukan bantuan. Ini hanya penghalang. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami bertiga akan mati di sini. Memang benar, setelah hidup lebih dari 200 tahun, hanya ini yang bisa saya lakukan. Liu Qi, guru besar Singyi, menghela nafas. Li Yun, Grandmaster Tinju Militer, terdiam. Jelas sekali, dia juga sedikit tidak mau. Adegan sebelumnya telah membawa kegembiraan yang luar biasa bagi mereka. Ketiga lelaki tua yang berusia lebih dari 600 tahun itu sebenarnya tidak sebaik pemuda. Kesenjangannya terlalu besar. Senior, tidak perlu meremehkan diri sendiri. Seperti kata pepatah, usia tidak menentukan ambisi seseorang. Jika kamu bisa dipromosikan ke alam raja kali ini, umurmu akan meningkat pesat. Pada saat itu, 200 tahun hanya akan jadilah permulaan. Xia Ping berkata dengan acu-ta'acu, tentu saja, jika Anda belum dipromosikan menjadi raja rilem pada usia lebih dari 200 tahun, kualifikasi Anda memang sedikit buruk. Saya dapat memahami bahwa Anda berkecil hati. Tapi kamu tidak perlu membandingkan dirimu denganku. Bagaimanapun, aku adalah seorang jenius sekali dalam seribu tahun. Jika kamu membandingkan dirimu denganku, itu seperti pamer di depan Confucius atau pamer di depan Confucius. Depan Guan Yu, kamu sedikit terlalu percaya diri. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menunjukkan penampilan sebagai satu-satunya yang mencari kekalahan. Omong kosong. Mendengar ini, Guo Chunyi, Grandmaster Tai Chi, sangat marah hingga janggutnya menggulung. Jangan terkecoh dengan usiamu yang masih muda. Jika kamu tidak menggunakan senjata berharga, percaya atau tidak, aku tidak akan dirugikan jika kita bertarung. Aku bahkan bisa mengalahkanmu dengan satu tangan. Dia meringis dan sangat tidak yakin. Kata-kata Xia Ping telah membangkitkan semangat juangnya. Apakah ada orang yang menghibur orang lain sepertimu? Grandmaster Xingyi, Liu Qi, juga terdiam. Dia tahu bahwa kata-kata Xia Ping bukan karena diskriminasi atau kebencian. Dia hanya berusaha menghibur mereka. Tapi kenapa canggung sekali mengucapkan kata-kata ini? Hal itu membuatnya marah. Aku akhirnya tahu kenapa kamu punya begitu banyak musuh di dunia. Bahkan aku ingin menghajarmu sedikit. Aku agak menyesal menyelamatkanmu. Sudut mulut Grandmaster Tinju Militer Li Yun bergerak-gerak. Senior, sudah terlambat untuk mengetahui hal ini. Tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xia Ping melambaikan tangannya, tetapi luka di tubuhmu agak berat. Lebih baik jika kamu meminum pil penyembuhan. Dengan tamparan backhand, dua atau tiga pil berwarna hijau tua segera muncul di telapak tangan kanannya. Ini adalah pil penyembuhan kelas atas, pil lobak diok. Kamu benar-benar memilikinya. Ketiga Grandmaster tua itu membelalakkan mata mereka. Mereka tahu betapa berharganya pil lobak diok ini. Dikatakan bahwa selama seseorang masih memiliki sisa nafas, dia bisa menyelamatkannya. Pil penyembuh adalah suatu keharusan ketika bepergian ke dunia petinju. Anda tidak harus berdiri di atas upacara. Saya punya banyak pil ini. Saya punya beberapa kotak di rumah. Xia Ping memperlihatkan tampilan yang kaya dan sombong. Pil penyembuhan ini telah dijarah dari harta karun Raja Iblis Hugh. Dia pada dasarnya tidak pernah menderita luka apapun, jadi pil penyembuhan ini tidak berguna baginya. Sekarang, dia bisa mengeluarkannya dan memanfaatkannya. Ketiga Grandmaster tua itu tidak bisa berkata-kata. Mereka terkejut dengan kekayaan Xia Ping. Bahkan seorang raja mungkin tidak memiliki beberapa kotak pil lobak diok di rumah. Seberapa kayakah orang ini? Namun, mereka tiba-tiba teringat akan banyak perbuatan yang telah dilakukan Xia Ping. Dia telah melelang keturunan Raja Iblis dan menjarah harta karun Raja Iblis Hugh. Dua perbuatan ini saja sudah cukup untuk membuat anak ini kaya dalam semalam. Jumlah kekayaan yang dia miliki mungkin adalah sesuatu yang tidak dapat dikumpulkan oleh keluarga besar biasa dalam 10 masa kehidupan. Aku akan langsung saja. Pil lobak diok ini memang yang kami butuhkan saat ini. Aku akan mengingat bantuan ini, teman kecil. Jika kami bisa keluar dari sini hidup-hidup, kami pasti akan membalas budimu dengan murah hati. Ketiga Grandmaster saling memandang dan menangkupkan tangan ke arah Xia Ping. Mereka sangat serius. Mereka bukanlah orang-orang yang suka bertele-tele. Mereka tahu betapa berbahayanya menyeret tubuh mereka yang terluka parah ke ruang percobaan yang penuh bahaya ini. Oleh karena itu, mereka harus merawat lukanya secepatnya. Adapun anugerah penyelamatan hidup Xia Ping, mereka akan mengingatnya. Begitu mereka memiliki kemampuan, mereka pasti akan membalasnya. Ini juga merupakan kode etik mereka. Jika tidak, mereka tidak akan melangkah maju pada saat bahaya. Segera, ketiga Grandmaster menelan pil lobak diok yang diambil Xia Ping. Ini memang pil penyembuhan tingkat tertinggi. Meskipun mereka menderita luka serius dan paru-paru mereka rusak, mereka segera pulih di bawah pengobatan pil lobak diok. Seolah-olah mereka telah direndam dalam larutan nutrisi tingkat tinggi. Jadi, berbagai luka mereka pulih ke keadaan semula. Hanya dalam satu jam, mereka pulih sepenuhnya. Adik, berdasarkan bakat dan kekayaan alamimu, maju ke alam raja hanyalah masalah waktu. Mengapa kamu mengambil risiko untuk mengikuti kami ke ruang percobaan yang memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup? Tanya Guo Chunyi dengan rasa ingin tahu. Setelah pertempuran sebelumnya, dia mengerti betapa menakutkannya bakat alami Xia Ping. Maju ke alam raja hanya masalah waktu, jadi Xia Ping sama sekali tidak perlu berjuang untuk pertemuan kebetulan yang berbahaya dengan mereka yang berada di ambang kematian. Senior, ini adalah peluang kecil untuk bertahan hidup bagi kalian semua, tapi ini hanyalah batu loncatan bagi para jenius sejati. Apakah tempat sekecil itu akan berbahaya? Xia Ping menatap ketiga lelaki tua itu dengan jijik, dan dia sepertinya tidak dapat memahami pikiran mereka. Itu seperti seekor tikus yang lari ketakutan ketika bertemu dengan seekor kucing, namun seekor harimau akan meratakan kucing tersebut dengan sekali tamparan. Mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama. Adik Xia, untungnya, aku sudah hidup selama lebih dari 200 tahun, dan aku cukup cerdik hingga nyaris tidak bisa mengendalikan diri. Jika tidak, konsekuensi dari mengucapkan kata-kata seperti itu akan sangat parah. Ekspresi guo cunyi sangat gelap. Sudah kuduga, aku tidak bisa cocok denganmu. Kepribadian kita tidak cocok, dan ada kesenjangan generasi. Grandmaster Sing Yi, Liu Qi, memamerkan giginya. Sejujurnya, adik Xia, sangat mudah bagimu untuk dipukuli jika kamu berjalan di jalanan seperti ini. Grandmaster tinju militer, Li Yun, mengepalkan tinjunya erat-erat, tapi dia dengan cepat mengendurkannya lagi. Dia dengan paksa menahan keinginan untuk memukuli Xia Ping. Hem, senior, sepertinya ada pergerakan di depan. Xia Ping awalnya ingin mengucapkan beberapa kata sopan, tetapi tiba-tiba, kekuatan spiritualnya merasakan fluktuasi pertempuran yang intens di kejauhan. Letaknya tidak jauh dari sini, hanya berjarak 2 hingga 3 km. Itu ras iblis. Jejak cahaya dingin melintas di mata Grandmaster tinju militer, Li Yun, dan kekuatan spiritualnya menyebar. Saya telah menjadi tentara selama lebih dari 100 tahun, dan saya telah mengalami beberapa perang dengan ras iblis. Saya telah membunuh banyak iblis. Aura ini pasti berasal dari ras iblis. Nada suaranya tegas dan tegas. Ayo pergi dan lihat. 946. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xia Ping dan tiga Grandmaster tua melompat dan mengendalikan aliran udara. Mereka melintasi hutan seperti pesawat supersonik dan segera tiba di medan perang. Monster apa ini? Guru besar Tai Chi Gochunyi terkejut. Ia langsung melihat puluhan batu raksasa setinggi 100 meter muncul di dataran luas di hadapannya. Mereka mirip dengan raksasa biasa yang memiliki tangan, kaki, mata, mulut, hidung, dan sebagainya. Namun, tubuh mereka terbuat dari batu dan berbeda dari iblis. Faktanya, mereka berbeda dari manusia. Jika harus dikategorikan, di alam semesta, ras iblis dan ras manusia sebenarnya dianggap sebagai ras yang sama. Mereka dianggap sebagai makhluk hidup yang berdaging dan berdarah dan memiliki tubuh sendiri. Namun, raksasa batu ini sama sekali bukan darah dan daging. Mereka adalah bentuk kehidupan unik yang bukan manusia atau setan. Mereka tidak akan berdarah meskipun terluka. Pada saat itu, puluhan setan muncul di depan raksasa batu tersebut. Setan-setan ini berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika dihadapkan pada serangan raksasa batu. Mereka melarikan diri dengan panik dan hampir semuanya terluka. Mereka terpaksa berada dalam situasi putus asa dan hampir mati. Raksasa batu ini sangat kuat. Li Yun, Grandmaster Tinju Militer, menyipitkan matanya. Dia dapat melihat bahwa setiap raksasa batu adalah Grandmaster Marsial Dao Sejati yang telah menguasai keterampilan bela diri yang luar biasa. Manusia biasa memiliki pandangan yang bias terhadap raksasa. Mereka mengira karena ukurannya yang besar, pergerakan mereka pasti akan sangat lambat. Namun nyatanya, ini adalah kesalahan besar. Itu seperti membandingkan manusia dan semut. Bagi semut, manusia satu juta kali lebih besar dari dirinya, tapi apakah manusia sangat lambat? Dengan logika yang sama, batu raksasa setinggi 100 meter ini bergerak sangat cepat seperti manusia. Mereka sangat fleksibel, cepat, dan gesit. Mereka juga menguasai keterampilan bela diri yang sangat kuat. Dapat dibayangkan bahwa betapapun kuatnya para iblis jenius ini, mereka akan tetap dipukuli hingga berada dalam kondisi yang menyedihkan ketika berhadapan dengan raksasa batu yang begitu kuat. Mereka hanya bisa lari ke segala arah. Eh, saya telah bertemu seseorang yang akrab. Siaping mengangkat alisnya dan menyelidiki kekuatan mentalnya. Dia segera merasakan identitas puluhan setan. Di antaranya adalah tulinglong, gagak kemalangan, macan logam, raksasa bermata tiga, luan hijau, dan iblis jenius lainnya. Selain para jenius iblis ini, ada juga banyak Grandmaster Iblis veteran yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun, jelas bahwa meskipun begitu banyak Grandmaster Iblis berkumpul, mereka masih dipukul mundur oleh raksasa batu ini dan berada di ambang kematian. Bang! Raksasa batu meninju. Tinju yang seperti gunung kecil muncul, membawa hembusan angin yang mengejutkan saat menghantam tubuh iblis Grandmaster. Ah! Monster Grandmaster menjerit nyaring. Ia tidak mampu menahan kekuatan yang begitu mengejutkan. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping dan diubah menjadi segumpal daging cincang. Mati! Beberapa Grandmaster Iblis mengamuk saat mereka menyerang raksasa batu di depan mereka. Angin astral yang mengerikan terbentuk di udara, tetapi ketika menghantam raksasa batu itu, hanya menghasilkan beberapa serpihan batu. Mereka gagal melukai raksasa batu itu sedikitpun. Melihat ini, raksasa batu itu memperlihatkan senyuman menghina dan menamparkan dengan telapak tangannya. Segera, tiga atau empat monster Grandmaster dikirim terbang seperti lalat. Mereka tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka terbang mundur sejauh lima atau enam kilometer dan akhirnya menabrak gunung di kejauhan. Jelas sekali, setelah mengalami serangan yang begitu dahsyat, para Grandmaster monster ini tidak dapat bertahan lagi. Ini tidak akan berhasil. Raksasa batu ini terlalu kuat. Kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari kita. Bahkan ketangguhan tubuhnya pun sangat menakutkan. Serangan kita sama sekali tidak bisa melukai raksasa batu ini. Bagaimana kita bisa melawannya? Kami sangat tidak beruntung. Kami sangat berhati-hati. Tapi bagaimana kami bisa ditemukan oleh kelompok raksasa batu ini? Gagak kemalangan, macan logam, raksasa bermata tiga, dan monster lainnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mereka tidak menyangka akan menemui musibah seperti itu hanya dalam beberapa hari setelah memasuki ruang sidang. Jika ini terus berlanjut, mereka akan mati sebelum bisa maju ke alam Raja Iblis. Saudari Phoenix Hijau. Tu Linglong sangat khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Green Phoenix di sampingnya. Akibat serangan raksasa batu itu, Green Phoenix mengalami kerusakan yang cukup parah. Dia telah kehilangan 50 persen kekuatannya. Jangan khawatir. Bahkan dalam situasi berbahaya seperti itu, Green Phoenix masih tetap tenang. Kami bukan tandingan raksasa batu ini dalam pertarungan langsung. Namun, mereka sangat besar dan tidak dapat melakukan perjalanan melalui medan yang rumit. Jika kita bersembunyi di gua pegunungan, mereka tidak akan bisa menemukan kita. Dia percaya bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk memenangkan pertarungan langsung, tetapi masih ada peluang untuk menang dengan melarikan diri. Ayo kabur. Benar. Jika kita berpisah, sekuat apapun raksasa batu itu, mereka tidak akan bisa membunuh kita semua. Jika kita beruntung, beberapa dari kita bisa selamat. Baiklah, kalau begitu mari kita berpisah di sini. Semoga kalian semua beruntung. Mendengar kata-kata ini, monster di sekitarnya saling memandang. Mereka semua bisa melihat niat masing-masing untuk mundur. Mereka tahu bahwa jika mereka terus melawan dengan keras kepala, hanya kematian yang akan menanti mereka. Lebih baik berpisah. Dengan begitu, beberapa dari mereka bisa bertahan. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, iblis-iblis itu melarikan diri ke segala arah. Beberapa melarikan diri ke timur. Beberapa melarikan diri ke barat. Beberapa melarikan diri ke utara. Beberapa melarikan diri ke selatan. Adapun Tulinglong dan Green Phoenix, mereka melarikan diri ke timur. Dalam sekejap, semua monster lari ke segala arah. Raksasa batu itu terkejut dengan gerakan ini. Namun, tindakan ini juga membuat marah raksasa batu itu. Seekor semut ingin melarikan diri. Bermimpilah. Serang bersama, kelilingi mereka dari segala arah. Tidak ada satu monster pun yang bisa melarikan diri. Membunuh mereka. Satu demi satu, raksasa batu itu mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Mereka juga berpencar dan mengejar monster yang melarikan diri, seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Mereka sangat besar dan menempuh jarak ratusan meter dengan satu langkah. Kecepatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan monster biasa. Dalam beberapa tarikan napas, beberapa raksasa batu berhasil mengejar beberapa monster yang melarikan diri dan segera menghajar beberapa dari mereka hingga mati. Jangan melihat ke belakang. Lari. Green Phoenix tanpa ekspresi. Sepasang sayap tumbuh di punggungnya dan terus mengepak saat ia melarikan diri bersama Tulinglong. Itu seperti pesawat supersonik yang bahkan raksasa batu pun tidak bisa mengejarnya. Namun, ketika mereka bergegas ke tepi hutan, mereka mendapat ketakutan yang sangat besar. Ini karena mereka merasakan beberapa aura tirani sedang menyergap di tepi hutan, seolah-olah mereka sedang menunggu mangsanya. Sudah berakhir, mungkinkah raksasa batu yang menjijikkan itu telah menyergap kita? Tulinglong segera merasa putus asa. Green Phoenix juga berjaga-jaga. 947. Siaping dari umat manusia. Mendengar suara Tulinglong, iblis yang melarikan diri juga terkejut. Mengabaikan fakta bahwa mereka dikejar oleh raksasa batu itu, mereka semua melihat ke arah Tulinglong. Dibandingkan dengan ancaman raksasa batu, siaping dari umat manusia jelas lebih penting. Ya Tuhan, itu benar-benar siaping dari ras manusia. Aku akan mengenalinya bahkan jika dia berubah menjadi abu, pekik gagak kemalangan. Bola matanya hampir keluar saat menatap siaping di kejauhan. Metal Tiger, raksasa bermata tiga, dan keajaiban ras iblis lainnya juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Bukankah ini ruang uji coba ras iblis kita? Bagaimana manusia bisa masuk? Ini tidak masuk akal. Apakah ini bagian dari persidangan? Apakah ini semua ilusi? Ilusi omong kosong. Ini siaping. Bagaimana ilusi bisa begitu nyata? Mungkinkah manusia menemukan kelemahan dalam jalur Raja Daemon dan mengambil kesempatan ini untuk mengirim sekelompok manusia untuk bersaing dengan kita demi mendapatkan kesempatan menjadi Raja Daemon? Memang benar begitu. Kalau tidak, mengapa manusia-manusia ini muncul di jalur Raja Daemon? Manusia yang tidak tahu malu. Yang mereka tahu hanyalah mencuri dari orang lain dan mengambil tumpangan. Bukankah mereka memiliki semangat inovasi? Siapa yang tahu berapa banyak hal baik yang dimiliki ras iblis kita, tapi manusia tak tahu malu ini menggunakan cara tercelah untuk mencurinya? Banyak setan mengertakkan gigi. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Manusia yang tidak tahu malu ini sebenarnya memiliki wajah untuk mengambil bagian dari kesempatan yang awalnya milik ras iblis mereka. Mereka semua menatap Xiaoping dengan marah di kejauhan. Pelayan kecil, bagaimana kabarmu? Xiaoping benar-benar mengabaikan tatapan di sekelilingnya dan memandang Tu Linglong sambil tersenyum. Ah! Tu Linglong menjerit. Seolah mengingat rasa takut diintimidasi oleh Xiaoping, dia melompat ke belakang King Luan dengan ketakutan. Kedua telinga kelincinya berayun lembut. Kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Mengapa itu muncul di alam mistik percobaan ras iblis kita? Tu Linglong sepertinya mendapat dukungan dari King Luan, jadi dia menjadi sedikit lebih berani dan bertanya dengan ragu-ragu. Dia hanya tercengang dengan kemunculan tiba-tiba Xiaoping di tempat ini. Dia tidak bisa membayangkannya meskipun dia memutar otak. Jika ini mimpi buruk, dia ingin segera bangun. King Luan juga merasa sangat heran. Dia juga tidak menyangka bahwa tempat penting gunung seribu setan akan diserang oleh manusia. Sebelumnya, tidak ada sedikitpun berita tentang hal itu. Itu terlalu aneh. Mengapa kamu di sini? Apa yang aneh tentang itu? Ruang pelatihan ini bukan milik keluarga Anda. Saya bisa muncul kapanpun saya mau, kata Xiaoping dengan sikap sombong, memperlakukan tempat ini sebagai wilayahnya. Omong kosong. Tu Linglong mengertakkan gigi. Ruang percobaan ini milik miriat Demon Mountain kami. Metode tercelah apa yang kalian gunakan untuk masuk ke sini? Dia dapat dianggap memiliki pemahaman baru tentang sifat tidak tahu malu Xiaoping. Ruang pelatihan ini jelas milik Gunung Wanyao. Memang sudah seperti itu sejak zaman dahulu, namun manusia tak tahu malu ini sebenarnya masih terang-terangan memperlakukan tempat ini sebagai wilayah kekuasaannya. Pelayan kecil, aku sudah lama tidak bertemu denganmu, tapi kamu semakin berani. Kamu bahkan berani mempertanyakan tuanmu. Xiaoping melirik Tu Linglong dengan tatapan berbahaya. Raja Iblis yang hebat, aku, aku tidak akan takut padamu. Saudari King Luan ada di sini. Kali ini, kamu tidak akan bisa menggangguku. Ditatap oleh Xiaoping seperti itu, Tu Linglong sangat ketakutan hingga dia meringkup di belakang King Luan, takut dia akan ditangkap oleh Xiaoping lagi. Pada saat itu, dia mungkin akan dihianati lagi. Xiaoping masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba, dia merasakan puluhan tatapan berbahaya turun dari langit. Mereka memadat dan memadat, penuh dengan niat membunuh. Tepat ketika dia sedang berbicara dengan Tu Linglong, raksasa batu ini juga menemukan keberadaan Xiaoping. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada beberapa hal kecil di tempat ini? Dari perkataan monster-monster ini, sepertinya mereka berasal dari ras yang disebut manusia. Mereka sangat kuat. Hef, siapa yang peduli ras mereka? Makhluk luar yang berani menyerang ruang ini harus mati. Lakukan, hancurkan yang disebut manusia ini sampai mati. Puluhan raksasa batu berkomunikasi satu sama lain. Mereka dengan cepat mencapai kesepakatan dan bergegas menuju Xiaoping. Ledakan. Tepat pada saat itu, sebuah batu raksasa melompat dari jauh dan mendarat di udara. Tinjunya yang seperti gunung kecil hancur begitu saja, membawa angin astral yang menakutkan. Di bawah kekuatan seperti itu, bahkan gunung kecil pun akan runtuh. Kekuatannya tidak terbatas. Melihat ini, Xiaoping mengambil langkah maju dan menekan kekosongan, menghadapinya secara langsung. Bodoh, makhluk lemah. Melihat bahwa Xiaoping benar-benar berani menghadapinya secara langsung dengan tinjunya, raksasa batu itu langsung tertawa. Seolah-olah ia sedang melihat semacam orang bodoh, kebodohan yang sangat mengejutkan. Siapa yang tidak tahu bahwa raksasa batu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan dapat dengan mudah memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Fisik mereka juga tidak berada pada level yang sama. Manusia ini sekecil semut. Tapi meski dengan perbedaan kekuatan sebesar itu, anak ini sebenarnya berani meninju mereka secara langsung. Jika ini bukan kebodohan, lalu apa? Tapi saat raksasa batu itu bersentuhan dengan tinju Xiaoping, ekspresinya berubah drastis. Apa-apaan ini? Raksasa batu itu merasa tinju besarnya yang selama ini sukses kini telah muncul. Sekarang, seorang penantang yang sangat kuat telah muncul. Kekuatan mengerikan meletus dari tinjunya, meruntuhkan gunung dan menjungkir balikkan lautan, seperti banjir. Kekuatan ini saja sudah cukup untuk membalikkan seluruh tubuhnya. Namun yang paling menakutkan adalah kekuatan tinju lawannya adalah kekuatan tinju spiral, seperti pusaran atau bor listrik. Ia mengikuti kepalan tangannya, inci demi inci, dan akhirnya meresap ke dalam paru-parunya. Ah! Raksasa batu itu menjerit sedih. Seluruh tubuhnya terbang melintasi udara dan hancur di udara. Energi spiral tirani meresap ke dalam lima jeroan dan enam isi perutnya. Lengan dan kakinya mulai hancur sedikit demi sedikit. Api jiwa hitam yang awalnya berada di dalam pupilnya juga hancur karena pukulan ini. Tubuh raksasa batu itu juga menjadi terfragmentasi, dan kerikil beterbangan kemana-mana. Kerikil ini pun jatuh dari langit, berkumpul, dan membentuk gunung batu kecil. Apa? Awalnya, Tulinglong mengira dia pasti sudah mati. Dikejar oleh raksasa batu berarti dia pasti akan mati. Raksasa batu itu akan meninjunya menjadi daging cincang. Tapi dia tidak menyangka bahwa Raja Iblis besar umat manusia, Xiaoping, begitu ganas hingga dia berada dalam kekacauan total. Tidak hanya dia tidak kehilangan kekuatannya saat melawan raksasa batu itu secara langsung, dia bahkan menggunakan kekuatan teknik tinjunya untuk menghancurkan tubuh lawannya. Siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dia dibandingkan sebelumnya? Pada saat ini, Xiaoping benar-benar memiliki jejak aura iblis yang tiada taranya. Manusia, kamu mendekati kematian. Melihat salah satu rekan mereka diledakkan oleh pukulan Xiaoping, raksasa batu yang tersisa menjadi sangat ganas. Mereka meraung, dan banyak raksasa batu menyerang Xiaoping. 948 Segera, puluhan raksasa batu bergegas mendekat. Seolah-olah puluhan gunung runtuh, menghasilkan tekanan ekstrim yang seolah-olah menutupi seluruh langit. Wuss! Tinju yang seperti gunung menghantam, menutup ruang bagi Xiaoping untuk melarikan diri. Tenaganya begitu besar hingga udara di sekitarnya seberat semen. Oh tidak! Melihat ini, ekspresi King Luan berubah. Meskipun serangan raksasa batu itu terutama ditujukan pada Xiaoping, mereka berdiri di samping dan terkena dampaknya juga. Reaksinya sangat cepat. Dia menarik Tulinglong dan segera terbang ke samping, terbang ratusan meter dalam beberapa tarikan napas, keluar dari jangkauan serangan raksasa batu tersebut. Langkah Kunpeng Xiaoping juga menggunakan langkah-langkah yang sangat indah. Seluruh tubuhnya seperti Kunpeng, berkeliaran di kehampaan. Kontrolnya terhadap udara luar biasa. Energi bumi di sekitarnya bergetar seperti pusaran air, terus-menerus mencekik, tetapi bagi Kunpeng, ini adalah tempat terbaik. Kekuatan arus udara yang tak terhitung jumlahnya dapat digunakan. Dengan suara mendesing, sosoknya berkedip dan meninggalkan jangkauan serangan raksasa batu itu. Bang 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 Dalam sekejap, saat Xiaoping pergi, tinju raksasa batu itu tiba dalam sekejap dan membombardir tanah, segera menciptakan lubang yang dalam dengan diameter ratusan meter. Puluhan tinju raksasa batu menghantam, dan area dalam radius puluhan kilometer bergetar. Arus udara mengembun menjadi suatu zat, menyebar ke segala arah seperti gelombang suara. Banyak pohon yang tumbang akibat gelombang suara, dan banyak batu besar yang berubah menjadi bubuk. Bahkan bukit-bukit di dekatnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan retakan-retakan menakjubkan muncul di mana-mana. Inilah raksasa batu, penguasa mutlak bumi. Membunuh. Meskipun banyak raksasa rok terkejut ketika mereka gagal mengenai Xiaoping, mereka tidak punya niat untuk menahan diri. Mereka seperti ahli bela diri Dao, menunjukkan tangan dan kaki mereka, mencoba menangkap sosok Xiaoping. Segera, raksasa batu membentuk lingkaran dengan tangannya, seolah-olah menampilkan teknik bela diri yang mirip dengan Tai Chi. Tangannya menghasilkan kekuatan hisap yang mengerikan, menarik aliran udara yang tak terhitung jumlahnya. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, seluruh arus udara dalam radius 2 hingga 3 km berada di bawah kendalinya. Nampaknya seluruh makhluk hidup di kawasan ini tak bisa lepas dari kendali arus udara. Sangat kuat. Melihat adegan ini, murid dari tiga Grandmaster tua berkontraksi, dan mereka tidak bisa menahan untuk tidak berseru dengan suara keras. Ukuran dan kelincahan raksasa itu saja sudah cukup keterlaluan. Raksasa bukanlah apa yang orang biasa bayangkan. Sekarang, dia bahkan telah memahami teknik bela diri yang tiada taranya. Ini sungguh menyebalkan. Menemukanmu, semut, mati untukku. Ekspresi ganas muncul di wajah raksasa batu saat merasakan kehadiran Xiaoping. Tangannya menutupi langit saat ia menamparkan, seolah-olah ia merasakan aura Xiaoping dan menutup semua gerakannya. Kau ingin aku mati? Bagaimana bisa ada hal sesederhana itu? Xiaoping mencibir. Dia tidak menghindar sama sekali, malah meraih udara dan mengeluarkan lonceng penyerap jiwa dari cincin luar angkasa miliknya. Dering gelombang-gelombang. Di bawah infus energi astral habis-habisan Xiaoping, Bewi Ching Sol Bel mengeluarkan suara gemerincing. Itu seperti lonceng kematian, menyebar ke segala arah. Kekuatan ini tidak bersuara dan tidak berbentuk, sehingga tidak ada yang bisa menemukannya. Gelombang spiritual ini menghantam batu raksasa di depan mereka. Dong. Segera, kekuatan tabrakan ini sangat menakutkan. Itu seperti palu besar yang menghantam ke dalam jiwa raksasa batu, menyebabkannya merasa pusing. Ah! Raksasa batu, yang awalnya agung, tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan seperti itu. Ia memegangi kepalanya dan berguling-guling di tanah, melolong dengan ganas, seolah-olah ia menderita kesakitan yang luar biasa. Pegunungan, pepohonan, dan bebatuan di sekitarnya semuanya hancur akibat tergulingnya raksasa batu. Seolah-olah mereka telah tertimpa tanah datar. Kekuatannya luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Banyak raksasa batu yang tercengang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi pada rekan mereka. Ia jelas tidak bersentuhan dengan manusia ini, tapi ia jatuh ke tanah dan melolong kesakitan. Monster di sekitarnya juga tercengang. Tidak ada yang tahu lebih baik dari mereka betapa menakutkannya raksasa batu itu. Kekuatannya tak tertandingi, dan pertahanannya tidak masuk akal. Tidak peduli bagaimana mereka menyerangnya, itu akan baik-baik saja. Ini adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Tapi sekarang, ia telah dikalahkan oleh manusia ini tanpa suara. Itu terlalu aneh. Benar, serangan spiritual. Ini pasti serangan spiritual. Cahaya aneh muncul di mata indah King Luan. Tulinglong bertanya dengan rasa ingin tahu, serangan spiritual. Raksasa batu sangat kuat. Seluruh tubuhnya terbuat dari batu. Bahkan jika batu pecah, mereka dapat mengambil kerikil di tanah dan mengintegrasikannya ke dalam tubuh mereka untuk pulih dengan cepat. Serangan fisik hampir tidak berguna melawan mereka. King Luan menjelaskan, tetapi ini tidak berarti bahwa raksasa batu yang sangat kuat tidak memiliki kelemahan. Kelemahan mereka adalah jiwa mereka. Mereka tidak memiliki cara untuk menghadapi serangan spiritual. Manusia ini menemukan kelemahan batu raksasa dan mengincarnya. Dengan satu serangan, itu langsung efektif. Dia memuji dalam hatinya. Manusia ini memang luar biasa. Dalam waktu singkat kontak, dia langsung menemukan kelemahan batu raksasa. Dengan kebijaksanaan pertempuran saja, dia berada di atas banyak orang. Tentu saja, meski dia menemukan kelemahan lawan, dia mungkin tidak bisa melakukannya. Bagaimanapun juga, serangan spiritual adalah keterampilan seni bela diri tingkat tinggi. Itu hanya bisa dilakukan oleh makhluk dengan kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tanpa bakat yang cukup, keinginan untuk mengguncang jiwa raksasa batu hanyalah angan-angan belaka. Pergi ke neraka. Saat ini, Siaping tidak lagi berniat mengelak. Dia langsung bergegas ke depan. Di mata orang lain, ini hanyalah seekor nengat yang terbang ke dalam api. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Namun kelompok raksasa batu ini sangat ketakutan. Mereka tahu bahwa manusia ini telah menguasai kekuatan untuk menahan raksasa batu. Sangat mudah baginya untuk menghadapinya. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap, kekuatan lonceng penghisap jiwa meledak. Seperti gelombang, lingkaran getaran, dengan tubuh Siaping sebagai pusatnya, menyapu ke segala arah. Raksasa batu ini mencoba melarikan diri, tapi tidak ada jalan. Sekalipun kecepatannya sangat cepat, bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan kecepatan transmisi kekuatan spiritual. Dalam sekejap, kekuatan spiritual membombardir jiwa raksasa batu tersebut. Ah ah ah. Dalam jangkauan kekuatan spiritual, semua raksasa batu mengeluarkan jeritan nyaring. Seolah-olah jiwa mereka dihancurkan dengan kejam oleh kapak raksasa dan tidak dapat diperbaiki lagi. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besar mereka jatuh ke tanah. Gugusan api jiwa di kedalaman rongga mata mereka juga padam. 949 Sial, manusia ini telah memahami kelemahan raksasa batu kita. Bagaimana mungkin, meskipun jiwa adalah kelemahan kita, serangan pikiran biasa tidak mungkin menggoyahkan jiwa kita. Itu benar. Untuk mengatasi kelemahan ini, siapa yang tahu berapa banyak budidaya yang telah kita lakukan. Saya hanya bisa mengatakan bahwa jiwa manusia ini sangat kuat. Bahkan jiwa raksasa batu pun jauh lebih rendah. Cepat, lari. Kita tidak bisa bertarung sampai mati dengan manusia ini. Kalau tidak, kita semua akan musnah. Segera kembali ke perkemahan dan laporkan hal ini kepada yang lebih tua. Melihat lusinan raksasa batu terbunuh pada saat yang sama, api jiwa mereka padam, raksasa batu yang masih hidup di kejauhan semuanya mengungkapkan ekspresi kaget dan marah. Mereka juga merasakan kesenjangan di antara mereka. Siaping, yang telah menguasai seni mistik serangan pikiran, adalah kutukan bagi ras mereka. Jika mereka terus bertarung, mereka hanya akan mati dengan cara yang kejam. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, mereka segera mengambil keputusan, berbalik, dan lari. Karena batu raksasa ini terlalu besar, tingginya lebih dari 100 meter. Begitu mereka mulai berlari, orang biasa tidak bisa mengejar sama sekali. Dalam beberapa tarikan napas, mereka telah berlari lebih dari 5 kilometer. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari pandangan semua orang. Tidak mungkin, raksasa batu itu ditakuti begitu saja. Iblis yang masih melarikan diri semuanya tercengang saat melihat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa raksasa batu, yang mengejar mereka sampai ke ujung bumi, akan dikalahkan oleh Siaping dan ketakutan setengah mati. Untuk sesaat, mereka mengira mereka sedang berhalusinasi. Halo semuanya. Siaping melangkah maju dan menyapa iblis yang hadir. Sekarang raksasa batu ini sudah berkumpul, kita bisa bicara baik-baik. Bicaralah. Setan mengutuk. Tidak ada yang perlu dibicarakan dengan manusia. Jika mereka tidak bertengkar sampai mati saat bertemu, itu akan dianggap hubungan yang baik. Bagaimana mereka bisa berbicara? Bukankah ini tidak masuk akal? Sebelum selesai berbicara, Siaping membuat gerakan meraih di udara, dan tangan besar gang energi mengembun di udara. Sama seperti bagaimana Buddha menangkap Sun Wukong, iblis itu langsung ditangkap. Bang! Segera, iblis itu dihempaskan ke tanah seperti karung pecah, menciptakan lubang yang dalam. Kulitnya pecah-pecah dan darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Jelas sekali, ia terluka parah. Apa yang baru saja kamu katakan? Pendengaranku kurang bagus. Bisakah kamu mencoba mengatakannya lagi? Siaping tersenyum sambil melihat iblis yang setengah mati di kakinya. Dia sepertinya tidak punya niat membunuh. Aku-aku. Iblis itu sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Dia merasa seolah-olah seluruh saraf di tubuhnya digigit semut, seolah-olah dia telah mengalami penyiksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketika melihat mata tenang Siaping, ia langsung ketakutan sampai kencing di celana. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh malaikat maut. Untuk sesaat, ia tidak berani mengatakan sesuatu yang keras, karena takut dibunuh oleh Siaping dengan satu tamparan. Kamu ingin melarikan diri ke mana? Dengan suara mendesing, sosok Siaping melintas dan langsung muncul di depan iblis kelinci yang mencoba menyelinap pergi. Dia mengangkatnya dengan satu tangan dan membuatnya meronta di udara. Ah, Raja Iblis Manusia, lepaskan aku. Lepaskan aku. Tulinglong sangat marah hingga wajahnya memerah dan dia terus meronta. Namun, Ertki Siaping langsung meresap ke dalam tubuhnya dan segera menghancurkan kekuatan iblis di tubuhnya. Membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Dia sangat sedih dan marah. Dibawa ke udara oleh manusia merupakan penghinaan besar bagi gadis suci ras kelinci. Kecepatan yang sangat cepat. King Luan, yang berada di samping, juga terkejut. Tulinglong baru saja berada di sisinya, tetapi ketika Siaping tiba, dia baru menyadari bahwa Siaping telah tiba. Tapi itu sudah terlambat. Tulinglong segera ditangkap oleh manusia. Saudari King Luan, selamatkan aku. Tulinglong berteriak minta tolong. Manusia, biarkan dia pergi. King Luan berteriak dan menamparnya dengan tangan seperti batu giyok putih. Itu terlihat sangat indah, tapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Seluruh udara seakan diledakkan oleh tangan ini. Meskipun dia telah kehilangan 50 persen kekuatan tempurnya, dengan garis keturunan binatang dewa, kekuatan dan kecepatannya jauh lebih unggul daripada binatang iblis biasa. Dia mempunyai keuntungan yang luar biasa. Menghadapi telapak tangan ini, Siaping tidak mengelak. Dia mengedarkan teknik perlindungan tubuh utara gelap dan segera memadatkan penghalang energi besar di sekujur tubuhnya yang mengalir seperti air. Dong! Telapak tangan Fajra menamparkan tubuh Siaping dengan keras, menyebabkan guncangan hebat. Itu seperti bel pagi dan genderang sore, dan udara di sekitarnya meledak satu demi satu. Apa? Itu tidak berpengaruh apapun. King Luan terkejut. Bahkan iblis di puncak alam Grandmaster tidak akan berani mengambil telapak tangannya yang tak tertandingi ini dengan santai. Setelah diterima, ia akan mati atau terluka. Namun kini, manusia ini sebenarnya tidak terluka. Itu terlalu berlebihan. Boom gelombang-gelombang. Pada saat ini, Siaping meninju. Tinju kanannya meledak dan menghantam perut rata King Luan. Segera, King Luan tidak dapat menahan kekuatan yang luar biasa ini dan jatuh ke tanah, lemah dan tidak berdaya. Sebelumnya, dia terluka parah oleh raksasa batu, dan kali ini, dia dipukul oleh Siaping. Dia tidak memiliki kekuatan tersisa di tubuhnya dan pingsan di tempat. Suster King Luan, seru Tu Linglong. Dia memandang Siaping dengan marah. Sialan manusia, beraninya kau menyakiti Suster King Luan. Aku belum selesai denganmu. Dia terus berjuang, berusaha menimbulkan masalah besar bagi Siaping. Diam, jika kamu membuat keributan lagi, aku akan memakanmu, yang dipanggang. Siaping memelototi Tu Linglong. Tiba-tiba, tatapan tajam ini sangat menakutkan Tu Linglong sehingga dia tidak berani berbicara lagi, karena takut Raja Iblis manusia ini akan memakannya dan Saudari King Luan. Setan-setan di sekitarnya sangat marah. Manusia ini tidak tahu bagaimana memiliki perasaan lembut dan protektif terhadap kaum hawa. Sungguh keterlaluan jika Demon Scientist yang bermartabat diperlakukan seperti ini. Mereka tidak sabar untuk bergegas dan bertarung sampai mati dengan manusia ini. Namun setelah mempertimbangkan kesenjangan di antara mereka, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Berlari. Pada saat ini, Grandmaster Eagle Demon mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Ia melarikan diri menuju langit dengan kecepatan pesawat supersonik, meninggalkan jejak putih di langit. Ia mencoba melarikan diri dari aturan jahat Siaping. Ia tidak mungkin jatuh ke tangan manusia jahat ini. Mau lari, Siaping tanpa ekspresi. Dalam sekejap, dia mengeluarkan busur berharga, busur menembak bulan. Dia menarik busur dan anak panah, memadatkan Gangki menjadi anak panah, dan menembakkannya dengan kecepatan kilat. Anak panah itu merobek udara, bersiul, dan mengunciki iblis elang. Dong. Detik berikutnya, sayap iblis elang langsung terkena, dan tubuh besarnya terbang keluar. Beberapa detik kemudian, benda itu dipaku ke tembok gunung besar di kejauhan. Darah menetes dari lukanya. Bahkan jika ia ingin berjuang, ia tidak dapat lepas dari panah. 950. Merasakan aura pembunuh yang kuat dari Siaping, monster di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka semua tahu bahwa manusia ini tidak bercanda. Orang ini bisa melakukan apa saja. Memikirkan hal ini, mereka semua menjadi sangat marah. Mereka baru saja berhasil lolos dari kejaran raksasa batu, namun kini mereka jatuh ke tangan manusia yang penuh kebencian ini. Mereka benar-benar meninggalkan sarang serigala dan memasuki sarang harimau. Mereka sangat tidak beruntung. Mereka tidak punya pilihan selain berkumpul di depan Siaping. Mereka tidak berani lari lagi. Manusia, apa yang kamu inginkan? Seekor monster bertanya dengan suara gemetar. Jika Siaping benar-benar ingin membunuh mereka, dia bisa melakukannya sekarang. Tapi manusia ini tidak melakukan apapun, jadi dia pasti punya motif tersembunyi. Ini sangat sederhana. Siaping tidak bertele-tele. Dia berkata dengan lugas, saya baru saja datang ke tempat ini, jadi saya tidak tahu banyak tentang tempat ini. Apa yang disebut ruang ini? Bagaimana tempat ini bisa membantu orang maju ke alam raja? Dia menyuarakan keraguannya. Mendengar ini, banyak monster yang terdiam. Mata mereka berkedip-kedip, seolah tidak ingin mengatakannya. Bagaimanapun, ini adalah salah satu rahasia terbesar klan monster. Bagaimana mereka bisa mengatakannya dengan santai? Yang paling penting, jika mereka membocorkan rahasia ini, bukankah manusia bajingan itu akan datang dan merenggut pertemuan kebetulan mereka? Hal seperti mendanai musuh bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan. Pelayan kecil, apa yang kamu tahu? Siaping memandang Tu Linglong dengan ekspresi jahat. Dia merasa gadis inilah yang paling mudah mendapatkan informasi. A. Aku tidak tahu apa-apa. Menyerah saja. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Dilihat oleh Siaping seperti ini, Tu Linglong ketakutan, tapi dia masih sangat keras kepala. Dia pasti tidak akan mengatakan apapun. Tidak peduli apa, dia adalah orang suci di Gunung Wanyau. Dia tidak akan pernah mengkhianati klan monster. Lupakan saja. Melihatmu, aku tahu kamu tidak tahu apa-apa. Buang-buang energi untuk bertanya. Sebelum Tu Linglong selesai berbicara, Siaping melambaikan tangannya. Dia mengira Tu Linglong mungkin tidak tahu apa-apa dan hanya boneka. Apa? Mendengar ini, Tu Linglong langsung marah. Wajah cantiknya memerah. Manusia tak tahu malu, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Sebagai orang suci dari ras iblis, dia memiliki status tinggi dan dihormati oleh banyak iblis. Namun, bajingan ini sebenarnya meremehkannya, mengira bahwa dia hanyalah boneka saintes. Dia terlalu meremehkannya. Sebagai orang suci dari ras iblis, dia tidak bisa menerimanya. Hei hei, apa yang kamu lakukan? Mengapa Anda mengambil Sister Blue Phoenix? Awalnya, Tu Linglong ingin meneriaki Siaping dan memberinya pelajaran. Sebagai seorang saintes, statusnya cukup tinggi. Dia jelas bukan orang suci boneka yang tidak tahu apa-apa. Tapi dia segera menyadari bahwa Siaping tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia menggendong King Luan yang pingsan di tanah. Sepertinya dia ingin mengangkat kakinya dan pergi. Seketika, dia menjadi cemas dan melangkah maju untuk menghentikannya. Kenapa kamu menggendongku? Tentu saja kita akan pergi ke gua terpencil dan membangunkannya. Lalu kami akan menyiksanya dan memaksakan informasi tentang ruang percobaan ini. Siaping menjelaskan rangkaian rencananya. Cewek ini adalah binatang dewa. Aku tidak tahu seberapa tinggi statusnya dibandingkan kelinci sepertimu. Dia pasti tahu banyak hal. Menyiksa. Mendengar kata-kata tersebut, Tu Linglong hampir menjadi gila. Saat ini, kakak Biru Luan sedang koma, jadi bagaimana manusia tak tahu malu ini bisa menyiksa kakak Biru Luan? Manusia tak tahu malu ini pasti menyukai kecantikan suster King Luan, dan nafsunya pun terangsang. Memikirkan tentang Bai Risuan, dia tidak bisa mengendalikan sifat jahatnya, dan ingin menemukan gua terdekat untuk menyelesaikan masalahnya. Memikirkan tentang sister Blue Phoenix yang murni, tanpa celah, mulia, dan anggun yang diperkosa oleh manusia hewan ini dan terbangun dengan hati yang mati, Tu Linglong merasa dia menjadi gila. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Ketika iblis lain melihat situasi ini, mereka langsung tahu apa yang ingin dilakukan manusia hewan ini. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa menyaksikan orang suci dari ras iblis ditindas oleh manusia ini. Beberapa setan berpikir lebih jauh. Jika karena masalah ini, orang suci dari ras iblis dan manusia ini berkumpul dan melahirkan keturunan setengah manusia setengah iblis, seluruh gunung wanyau mungkin akan terguncang. Satwa. Tu Linglong mengertakkan gigi. Matanya yang indah memuntahkan api. Dia hanya ingin makan Xiaoping seperti roti daging. Baiklah, aku tidak ingin ngobrol dengan gadis kecil sepertimu. Waktu sangat berharga. Aku harus melakukan sesuatu dengan cepat. Xiaoping melambaikan tangannya. Dia tidak peduli dengan kemarahan Tu Linglong. Dia ingin membawa Blue Phoenix dan melarikan diri. Berhenti. Tu Linglong segera melompat dan membuka tangannya untuk menghalangi Xiaoping. Aku tidak akan membiarkanmu menindas sister Blue Phoenix. Tidakkah kamu ingin mengetahui rahasia ruang percobaan ini? Aku bisa memberitahumu semuanya, tapi kamu tidak bisa menindas sister Blue Phoenix. Dia mengungkapkan ekspresi melayani harimau dengan tubuhnya. Dia sudah mengambil keputusan. Lupakan. Xiaoping memandang Tu Linglong dengan jijik. Apa yang bisa diketahui gadis kecil sepertimu? Kamu pasti berbohong. Kamu ingin mengarang omong kosong. Apa menurutmu aku akan tertipu? Jangan gunakan otak mandulmu untuk mengukur kecerdasanku. Apakah kamu mengerti? Dia meremehkan Tu Linglong. Manusia, jangan melangkah terlalu jauh. Tu Linglong menjadi gila. Apa yang harus aku lakukan agar kamu percaya padaku? Dia marah karena marah. Dia jelas ingin membeberkan rahasianya, tapi manusia ini tidak mempercayainya sama sekali. Dia pikir dia mengarang omong kosong. Jika dia benar-benar cerdas, bagaimana mungkin dia tidak tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau tidak? Manusia ini jelas melakukan ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk menindas sister Blue Phoenix. Baiklah. Xiaoping mengangkat alisnya. Karena kamu sudah mengatakan itu, aku akan berbelas kasihan dan mendengarkan apa yang kamu katakan. Ingat, jangan mengada-ada. Kebohongan apapun akan terlihat melalui mata bijaku. Dia memperingatkan Tu Linglong. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan berbohong, kata Tu Linglong serius. Setan-setan di sekitarnya menjadi gila. Terutama macan logam, gagak kemalangan, raksasa bermata tiga, dan ras iblis ajaib lainnya. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa manusia ini sedang menggertak. Tujuannya adalah untuk membongkar rahasia ruang percobaan ini dari mulut Tu Linglong. Sekarang, Tu Linglong telah ditipu oleh manusia tak tahu malu ini. Masalahnya adalah, meski mereka tahu tujuan sebenarnya manusia itu, mereka tidak bisa menghentikannya. Jika ada di antara mereka yang berani angkat bicara, kemungkinan besar mereka akan dibunuh oleh manusia ini. Mereka bisa merasakan niat membunuh yang samar dari tubuh siaping. Ini adalah skema yang terang-terangan, menggunakan kekerasan untuk menindas pihak lain.